ya assalamualaikum cuy kali ini gua lagi nonton pramusimnya jdt ya beberapa tahun lepas nih karena memang gua belum sempat nonton ternyata memang beberapa tahun kebelakang itu jdt pramusimnya selalu di Dubai ya dan selalu melawan tim-tim kelas Eropa gitu iya guru tahu loh dan ini pasukan jdt masih ada Haris Harun iya korbin ong ciri khas deh Iya paling menonjol dengan gaya rambutnya ya mudah dikenali ada siapa-siapa lagi tadi ada akhir asyid ya Afik Hai kipernya Farizal oke Hai ini jaman pelatih Maura ya masih Maura Iya Hai penasaran aja gue ya walaupun sekarang squadnya sudah berbeda jauh ya gua rasa squad yang sekarang lebih padu ya Hai lebih kuat lagi Hai ini Haris Harun jadi Captain Hai dari jdt Hai nomor delapan siapa itu jadi tim lawan MSK Zilina nih Hai muara itu kan terkenal dengan gaya permainan yang high press ya dan juga cepat reck calon sama nah 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 ini nomor delapan siapa cuy dulu berarti ini belum ada boxon kah apa memang ada tapi enggak dimainin gitu Hai sama foresty eri nah dioper iya hahaha siapa itu yang mencetak gol baru menit dua ini karena nanti malam juga ya katanya JDT akan menghadapi FC Rostov justru di Dubai ya di promosinya yang sekarang ini cuma enggak tahu nanti ada siaran langsungnya atau enggak tadipun gue udah sempet cari-cari berita katanya sih bakal disiarin gue diorang lagi tuh iya dia mencetak brush berarti enggak tahu nih siapa yang beli ya gue udah cari-cari berita katanya akan disyariin secara langsung di channelnya FC Rostov ya YouTube Cuma katanya harus pakai VPN segala macem ya udah tahu deh makanya bingung ini Hai walaupun nanti akan ada siaran ininya ya highlightnya di JDT jadi di TV Hai Cuma kan kayaknya kalau nggak nonton langsung tuh asal gimana gitu ya Iya kalau cuma nonton highlight tuh kurang gerget sebetulnya kalau memang itu pertandingannya disiarkan langsung ya ini skornya berapa berarti menang ini ih ih cakep emang nomor 11 siapa sih hai 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 wanita hai 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 pernah satu-satu ya gila JDT emang jadi kemarin tuh di kolom komentar ada yang bilang kalau di Thailand nih ada si itu ya madame siapa ada empang ya kalau di Malaysia uh itu ada TMJ hehehe iya yang memajukan sepak bolanya masing-masing di negaranya masing-masing Iya biasanya itu besar buat buat persepak bola pembelaan negaranya masing-masing Hai dari sini TMJ gua akuin dah bener apa yang dibilang bukan seperti Raffi Ahmad atau Atta Halilintar ya di Indonesia gitu Iya cuma sekedar membeli klub aja tapi enggak bisa ngurusnya gitu ya Hai tapi TMJ mulai dari pemain Hai dia tahu betul apa yang dibutuhkan tim ya Iya makanya enggak enggak main-main dalam membeli pemain dia Hai dia tahu quality beli pemain-pemain yang bakal dia bawa penjadip ini Hai macam Roman Abramovich dulu ya di Chelsea Oh habis baru masa pertama skor 21 Apakah akan bertahan hingga akhir ini Hai nah mulai dari menit 72 ya hai 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 memang kalau uji coba uji coba para musim kayak gini intensitasnya enggak terlalu tinggi ya sebetulnya karena kalau tinggi-tinggi teing takut pemain itu ada yang cedera Iya makanya tensinya tuh biasa-biasa aja cuma eh kerjasama sama skemanya nih yang lebih dipertajam kan dalam uji coba seperti ini terlebih disini jadi tim memilih lawan yang bisa dibilang kelasnya di atas mereka ya iya untuk mencari pengalaman itu dunia yang dibutuhkan kan itu pengalaman Hai dan semua ini bisa terwujud berkat siapai kalau bukan TMJ sebagai pemilik klub ya nah ini kan di tahun 2020 ini menangnya 21 ternyata iya sampai habis video satu Hai coba kita pantangin terus deh Oh iya hahaha bikin kaget aja kampret lah bentar coba muka-mukanya oke nah ini kan yang gua kenal ada Akwar bin Ong Farizal ada Afik tuh dibawah akhir asid Haris Harun Aidil terus yang paling kanan tuh juga eh kenal tuh cuma lupa namanya yang nggak gua kenal pemain asingnya aja nih tiga orang nih ya nomor 11 tadi nomor 8 sama berapa tuh Iya gitu aja sih yang gua nggak kenal ya yang lainnya karena belakangan gua sering menonton pertandingan jdp jadi gua hafal Hai oke jadi inilah sekuat ya pada tahun 2020 pada saat melawan apa tadi namanya MSK Zilina Iya MSK Zilina oke ya sedikit informasi nih ya emm MSK Zilina tim yang dikalahkan oleh jdp ini dengan skor 21 adalah klub besar ya di Liga Super Slovakia dia pun menjuarai Liga Super udah tujuh kali cuy sebetulnya pada saat melawan jdp ini ya dan pernah bermain di Champions League juga gitu mantap dan pada preseason 2020 ini MSK Zilina tidak pernah kalah dari pasukan manapun ya dan ini kali pertama nih jdp yang lain wah gokil gokil keren 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 Oh tadi tuh yang nomor 11 namanya Gonzalo Cabrera ternyata ini ada catatannya Gonzalo Cabrera oke Wow jadi nggak sabar gua menantikan pertandingan nanti malamnya melawan FC Rostov terlebih sekarang kan skuatnya lebih lebih gila lagi kan hahaha iya Rostov terus Spartak Moscow Zenit wah ini nggak sabar banget gua menantikan jadi sekian dulu video reactionnya ya gua akan menantikan pertandingan nanti malam siapa tahu bisa nonton live-nya gua cari-cari deh pokoknya nanti ya hehehe kalau nggak bisa ya wayah nak nanti gua tinggal nunggu highlightnya dari jdtv oke jadi terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir bye bye selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax